Pembersa perebutan paksa jenazah pasien yang baru usai operasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur beredar di media sosial. Pemerintah mengatakan hasil swab antigen pasien menunjukkan reaktif, namun hasil swab PCR belum keluar sehingga dokter meminta dimakamkan secara protokol kesehatan. Sebuah video beredar luas di media sosial saat keluarga jenazah pasien yang memiliki hasil swab reaktif dan diduga terkonfirmasi COVID-19, diambil paksa untuk dibawa ke rumah duka dengan sebuah mobil pickup. Sejumlah petugas medis dengan pakaian APD lengkap yang telah siap untuk melakukan pemakaman sesuai protokol COVID-19 hanya bisa terdiam. Jenazah yang masuk ke rumah sakit untuk operasi usus buntu menjalani pemeriksaan swab antigen dan hasilnya reaktif. Untuk itu dilanjutkan dengan swab PCR, namun sebelum hasil keluar, korban meninggal dunia. Kepala Diro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT mengatakan, hasil konfirmasi dengan pihak rumah sakit bahwa penanganan jenazah pasien tersebut telah sesuai dengan prosedur tetap. Tadi saya sudah menelpon Direktur Rumah Sakit Rumah, Dr. Tars, mengenai kejadian itu ya, yang mereka mengikuti peraturan yang memang sudah ada, protokol medis yang sudah ada, menjelaskan kepada keluarga dan keluarga itu menerima. Keluarga luas, keluarga eksternis feminin rupanya memaksa dan sebagainya. Diharapkan masyarakat tidak terburu-buru untuk pengambil keputusan sendiri atau melakukan anarkisme sebelum ada hasil pasti dari pihak rumah sakit. Dari Kupang, Nusantara Timur, Eman Suni melaporkan. Kupang, 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 Kupang!